Halo teman-teman sahabatku di kebun hijau nah sore ini saya akan panen tipis ya jambu madu delijau nah ini sebelumnya saya perlihatkan ya pohonnya ya ini coba ini pohonnya ini jadi pohonnya saya grounding ya saya tanam di tanah ya saya tanam di kebun langsung ya bukan di polybag tuh ya ini buah pertama ya ini pohonnya baru belajar berbuah coba dilihat ya tuh jadi ini buah pertama teman-teman ya umurnya kurang dari 2 tahun teman-teman ini ini tampak subur karena saya menggunakan pupuk kandang dan alhamdulillah ini buah pertama ya lumayan lah ya kita akan pilih-pilih mana yang mateng ya karena ini ternyata buah jambu madu ini meskipun buah pertama sudah banyak tapi rata-rata ada di pucuk ya ada di pucuk dan buahnya itu tidak bareng ya tidak serentak jadi ada yang mateng ada yang masih pentil ada yang masih bunga ada yang masih barusan pecah bunga ini ya ini barusan pecah bunga ini ya ini ya bunganya dipucuk seperti ini ya oke sekarang kita akan coba panen ya teman-teman ya nah coba ini lihat pohonnya tuh ya pohonnya di tanah ini kemarin musim kemarau saya drip ya tuh ya buahnya ya buahnya kelihatan kan tuh ini ya ini dari tanah satu jengkal ya satu jengkal aja ini dari tanah ya tuh ya buahnya lumayan nah ini ya tuh nah ini dompolannya ya oh ini ada yang rontok ini ini kemarin ini ada hujan ini teman-teman kemarin tadi kemarin sore itu hujan ini di tempat kami itu sehabis musim kemarau ya jadi ada hujan baru dua kali ini ya jadi sebelumnya ini treatmentnya pohon saya ini saya kocor terus ya jadi bunganya alhamdulillah banyak yang jadi wah kalau tidak ini mungkin pada rontok ini ya nah ini saya bantu dengan ikatan ya supaya tahan lebih tahan ya nah ini ini pohonnya nanti kita akan coba ini karena rantingnya sejak ini ya pohonnya selengan orang dewasa ya ini cabangnya di bawah banyak ini cabang asli dari pertama tanam ini ya cabang asli ya nah nanti kita yang akan mau pilih ini nah teman-teman ini ya yang sudah siap kita panen ini kayaknya ya ini satu dompol besar ini akan kita panen ya ini jaraknya dari tanah sekitar satu jengkal setengah ini ya he he pendek sekali ini karena ada di cabang ranting bawah ini ya jadi ini kalau senang sekali yang lihatnya ya pohon jambu madu umurnya belum 2 tahun sudah belajar berbuah ya bahkan ini di umur 2 tahun kurang bunganya sudah pada matang ya alhamdulillah senang ya jadi kalau nanam pohon jambu yang genjah seperti ini senang ya nggak usah nunggu lama sudah bisa panen ya nah ini coba nanti kita akan coba tengok juga itu ya ini nah ini ya ini juga dompolannya banyak ini ya ini alhamdulillah karena saya punya beberapa pohon yang berbuah ya dan sebagian matang sehingga tupainya itu terbagi ya karena di tempat saya banyak tupai ini yang nanam jambu madu itu mungkin di disini mungkin nggak banyak ya jadi banyak tupai kelelawar ya nah oke ini ya kita akan coba coba buka ya ini kan saya ikat ya ini saya buat dekatannya pakai ini saya berongsong pakai plastik yang agak besar ini tanggung lah ya ini karena ini jambunya besar-besar jadi plastiknya agak sempit ya enggak sempit dan ini kemungkinan nanti kalau setelah dibuka ini ada yang ambrol ini karena apa karena plastiknya itu kan mengencangkan ya merapatkan jambu sehingga kalau renggang biasanya ada yang copot dari tangkainya biasanya loh ya karena jambunya kan besar oke yang mudah-mudahan ya kita lihat dulu pelan-pelan oke ini teman-teman ya jambu madu deli jauh ya atau dikenal dengan mdh nah ini aduh tuh ya waduh tuahnya kayak gini ya gimana teman-teman sip ya jadi ini teman-teman ya ini jambu madu itu kalau dari pantauan saya itu kalau sudah mateng ya itu kita bisa melihat sungutnya ini sungut apa namanya itu kumisnya itu sudah mengering ya sudah bahkan sudah hilang ya ini tandanya sudah tua kemudian ditambah dengan ini pegaris-garis pada jambunya itu ada warna pink nah itu sudah mulai menua dan insyaallah sudah manis ya nah kalau seperti ini ini sungutnya ini loh nah ini ya ini kan masih ada ini ya belum tua ini ya tapi nanti kami petik semua aja lah meskipun belum tua jambu madu itu tidak asem ya jadi itulah bagusnya jambu madu ya meskipun belum tua maksudnya belum terlalu tua itu jambu madu juga sudah manis ya tidak asem ya gitu oke ya seperti ini ya ini dompolannya seperti itu ya ini ada dua dompol sebetulnya dalam satu cabang kecil ya cabang kecil ini ada dua dompol ini ada dua dompol yang dompolan bawah itu ada empat ya ada empat yang dompolan atas itu ada ada tiga ya ada tiga ini ada tiga ini nanti kita ini kita panen aja ya kita akan panen ini ya ini ya besar ini lumayan besar ini oh ya jadi inilah jambu madu delijau ya ini pohonnya baru umur dua tahun kurang ya ini belum ada belum ada dua tahun malahan ya karena mungkin pohonnya bongsor karena saya kasih pupuknya agak banyakan ya oke kita petik ya satu-satu ya nah ini agak kecil ini ya tuh warnanya agak pink ya ini kecil ini ya ini juga kecil ini ya gak apa-apa lah ini kalau di tempat saya memang yang nunggu mau saya rekam itu ternyata sebagian sudah dimakan tupai ya jadi saya ngerekamnya gak bisa komplit karena sebagian buah yang bagus dimakan tupai nah ini nah ini alhamdulillah ini utuh ini jadi was-was saya mau ngerekam ini waduh ini udah dimakan tupai belum nah ini ya ini gak besar ini ya tuh ya ini lumayan ini nah ini udah agak tua ini ya udah lumayan lah ini ya ini buahnya cukup besar ini ya nah ini ada dompolan lagi ini kita ya kita saya nah ini ya ini ada yang bulat ini ya jambunya ada juga yang bulat ya tuh ya ini ya jambu madu deli ya oke ya alhamdulillah alhamdulillah ini di pohon masih banyak ya dompolannya masih banyak ini ada lagi yang untuk dompol disini dan disini ada lagi ini ya ini tapi masih mudah ini teman-teman ya meskipun begitu ada bagian yang besar ini dibawah ada yang besar ini satu dompol ada banyak ini mungkin ada 10 lebih ya sampai 15 sampai 15 ini tapi memang belum matang ini belum matang kayaknya tapi di bagian bawah udah ada yang besar itu tuh ada yang besar kan oke demikian ya teman-teman ya sil panen kita nanti yang lain saya mau saya buka satu-satu ya yang kelihatannya sudah matang ya ini kalau ini masih mentah ini masih mentah ya mungkin ini ya tapi ini kecil ini ini juga ada oke ini ini ada dompolannya ini ada juga lagi tuh ya oh ini sudah ada yang matang juga ini ini agak di atas ini ya tapi ini sudah semburat pink tapi mungkin belum kurang besar ya nah ini yang di atas juga ada ini ini masih mudah coba ya diperlihatkan ini ini bunga yang siap kita bungkus ya banyak ya oke nah ini juga udah bunga yang sudah siap kita bungkus ini ya oke terima kasih ya teman-teman ya mudah-mudahan menginspirasi ya mohon maaf apabila ada kekurangan nah buat teman-teman yang menginginkan bibitnya bibit cangkok dari jambu madu ya dari kebun kami silahkan ya untuk whatsapp ya pemasanannya bisa whatsapp pengiriman bisa ke alamat anda menggunakan pos ataupun jne oke terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati